Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dia pun mengefirmasi satu dari empat tersangka itu adalah Rachel Rachel, pacarnya, manajernya sama satu lagi yang membantu warga sipil, ujar Yusri Untuk warga sipil yang membantu Rachel dan telah ditetapkan jadi tersangka Yusri mengatakan, menyatakan bukan berasal dari tenaga kesehatan Bukan, dia ikut membantu katanya Dalam kasus ini, Rachel telah dua kali diperiksa oleh penyidik Polda Metro Jaya Selain Rachel, kekasihnya yakni Salim Nauderer dan Maulida Khairunia Yang merupakan manajernya turut diperiksa Pengacara Rachel, Indra Raja sebelumnya pernah menyatakan bahwa kliennya siap ditetapkan sebagai tersangka Insya Allah siap, kata Indra di Polda Metro Jaya hari Senin 1 November Tak hanya Rachel, kekasihnya yakni Salim Nauderer dan Maulida Khairunia Yang merupakan manajer Rachel juga telah turut diperiksa polisi Usai diperiksa, Rachel kembali menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat atas perbuatan yang dilakukannya Selain itu, Rachel juga menyatakan bahwa dirinya siap mengikuti proses hukum yang harus ia hadapi Dan kami sekarang akan menjalani proses hukum yang berlaku Terima kasih mohon doanya Katanya kala itu Ya ini menjadi momentum ya untuk kita semua untuk tetap menjalani peraturan yang ada Dan itu peraturan itu kan dibuat para pemirsa ya Untuk apa? Agar kita dan masyarakat, orang lain semuanya adalah dalam kemaslahatan, dalam kebaikan Dalam suatu apa ya Untuk melepaskan ego-ego agar ini tercipta Kesehatan bersama, kepentingan bersama dan lain sebagainya Nah ini yang nanti setelah beberapa kali diperiksa Ya itu sebagai saksi Nah ini kemudian ditetapkan sebagai tersangka Dan sebelumnya memang sudah siap dijadikan tersangka Nah ini yang menjadi pelacaran untuk kita semua Apapun itu peraturannya mari kita ikuti Ya ini untuk kepentingan bersama, kemaslahatan bersama Dan mudah-mudahan kita berdoa mudah-mudahan covid cepat selesai Sehingga apapun yang terjadi Ya ini kan kabar terakhir ini Cina lagi mau lockdown lagi Sehingga beberapa warga masyarakat berbondong-bondong untuk membeli bahan makanan ya Mudah-mudahan covid selesai Sudah lagi tidak ada di atas muka bumi ini Amin, amin, amin Sehingga kita bisa normal seperti sediakan Terima kasih para pemirsa Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih